Kondisi rumah yang terbakar di Pantai Impian, Gang Bawal 1, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Ludes, di Lalap, Sinjago Merah pada Rabu 28 Februari. Kebakaran yang terjadi pada selasa 27 Februari sore meratakan bangunan rumah yang banyak berbahan dari kayu. Hanya sebagian dinding beton saja yang terpantau masih berdiri kokoh. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Batam, Endra Kaputra. Silahkan rekan, Endra. Baik, Mei dan sahabat tribun dapat dilaporkan bahwa telah terjadi kebakaran satu minit rumah di kawasan Pantai Impian, Kecamatan Bukit Bustari, Kota Tanjung Pinang pada selasa sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau waktu sore hari. Nah, kebakaran yang terjadi ini, sahabat tribun, ini menganguskan satu minit rumah yang hanya tersisa sebagian bangunan yang terbuat dari bahan beton saja. Nah, dari pantauan keesokan harinya, sahabat tribun, sejumlah perangkat pemerintah, baik dari lurah hingga camat dan insasi dari BPBD, langsung mengunjungi korban yang rumahnya terbakar. Dalam wawancara kami bersama pemilik rumah, Mei dan sahabat tribun, bahwa saat kejadian tidak ada pihak keluarga atau orang yang berada di dalam rumah. Ruslan, pemilik rumah, menyampaikan saat sore, sore hari, dia bersama anak perempuannya sedang menjemput istrinya pulang bekerja. Saat tiba, hampir tiba di perumahannya, dia memang sudah melihat ada kepulauan asap, namun belum menyangka bahwa kepulauan asap itu berasal dari rumahnya sendiri. Nah, saat tiba, ia sempat shock dan kaget bahwa rumahnya yang ludes di lalap si jago merah. Dalam kejadian ini juga, sahabat tribun, dari pengakuan Ruslan, pemilik rumah, bahwa kerugian yang ditaksir atas kebakaran yang terjadi, itu ditaksir hampir 100 juta karena ada perabotan rumah dan satu unit kendaraan bermotor roda dua, Mei dan sahabat tribun. Dalam kekunjungan dari perangkat pemerintah kota Tanjung Pinang, BPBD Tanjung Pinang juga memberikan santunan kepada korban atau pemilik rumah berupa sembako, terus pakaian, selimut, pantal, dan santunan uang yang diberikan oleh pihak BPBD. Dan untuk sementara waktu, pemilik rumah Ruslan menyampaikan untuk tinggal sementara di rumah, milik tetangga yang tidak jauh dari rumahnya yang terbakar. Begitu Mei dan sahabat tribun. Baik, terima kasih rekan Endra atas laporan Anda dan Tribunar. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik rumah. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya lagi di luar mau. Luar ngapain? Saya jemput istri. Kerja jam setengah lima, istri pulang. Jadi jam setengah lima itu istri pulang. Saya jemput. Pulang dari situ, saya lihat ada asap kan. Asap di jalan itu saya balik kan. Ada asap. Rupanya di asap itu rumah saya. Tapi awalnya ngira itu rumah? Di atas yang. Udah? Udah feeling? Karena anak pun ngomong di belakang kan anak bilang, kemungkinan itu rumah kita nggak ya? Oh kemudian. Nah, pas jalan sampai ke gang sini, tanya dengan ada Bang Air Galen situ kan, tanya, rumah siapa bang? Rumah kamu lah. Saya bilang lah, masak. Saya bilang, iya. Rupanya saya lihat bang. Tapi sebelumnya ada masa apa? Sebelumnya bukan? Dan orang udah setelah tiga hari banget ada masa. Karena istri baru siap kemampuan juga. Jadi istri itu saya nggak kasih banyak-banyak kerja. Makanya saya motor, ada satu motor itu saya nggak kasih banyak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.